Oke ketemu lagi dengan Encik disini, nah Encik sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai bakso simulator ya teman-teman Kita disini menggunakan bakso simulator versi 1.4.1 oke di konten ini kita akan coba menjual ya isi dari paket alien karena banyak banget di komentar bang cobain dong bang jualin dong bang isi-isi tersebut dari isi paket alien tersebut ke toko bekas kira-kira harganya berapa sih bang Nah kalau kalian udah penasaran mengenai kira-kira harganya berapa dari isi paket alien tersebut yang dimana ada kursi panjang alien teknologi tinggi lalu ada kursi biasa single teknologi tinggi Lalu ada koran yang berteknologi tinggi dan tempat bumbu berteknologi dan sebagainya teman-teman ya Jangan lupa selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe Mari kita akan lanjut masuk ke in-gamenya dan kita akan bahas kira-kira harganya berapa untuk kita jual isi dari paket alien tersebut Oke kalau kalian udah penasaran langsung aja kita masuk ke in-gamenya atau ke bakso simulatornya Let's do the go teman-teman ya Oke teman-teman ya kita sudah berada di dalam rumah yang belum kita dekor ini ya teman-teman ya Kita langsung aja keluar rumah dahulu ya teman-teman ya Dan kita langsung menuju ke tempat usaha bakso kita untuk mengambil barang dari isi paket alien tersebut ya teman-teman ya Kemarin kita sudah gaca untuk mendapatkan paket alien dan isinya apa aja Kan kalian sudah pada tau kan mengenai isinya apa aja Nah jadi di konten ini kita akan menjual isi dari paket alien tersebut ke toko bekas Ada 8 item ya kita cek dulu Nah ada 8 item seperti ini ya teman-teman ya ada kursi-kursi panjang meja lalu ada tempat cendu dan karpu Ada tempat bumbu, ada tempat tisu, lalu ada koran dan terakhir ada radio teman-teman ya Jadi 8 item ini kita akan coba jual ke toko bekas ya teman-teman ya Plus 1 box ini teman-teman ya kita langsung aja coba jual teman-teman ya 1, 2, 3, 4, 5, oke Kita coba jual dahulu yang sudah kita ambil ini teman-teman ya ke toko bekas Jadi totalnya itu ada 8 item mungkin yang gak ada itu tisu teman-teman Ternyata tisu aku kemarin dapat sekarang kok gak tau tisunya kemana Tapi sekarang ternyata gak ada tisu jadi kita ganti kotaknya aja Bagaimana kalau kotaknya kita jual aja nanti paket aliennya kita coba jual ke toko bekas Sekarang kursi panjang kita coba jual ya Yang pertama yaitu kita akan coba jual kursi panjang ini ya Kursi panjang alien teknologi tinggi ini 1, 2, 3 Harganya adalah LP666666 Berarti harganya adalah 600 ribu 66 ribu ya Selanjutnya dari meja alien teknologi tinggi Sama untuk harganya Selanjutnya disini ada radio alien teknologi tinggi Harganya adalah 6666 juga Apakah semua harganya 666 juga Kita coba cek lagi ya untuk kursi yang single Sama 666 juga Lalu untuk bumbu alien teknologi tinggi Sama nama-nama juga Kita ambil dulu yang sisanya teman-teman ya Oke kita ambil dulu ya teman-teman ya Di sini ada koran alien Terus ada sendoknya Terus ada kotaknya Terus tisunya gak ada ya Apa yang belum ya Kota itu itu sudah semua sih harusnya Bumbu udah koran udah Udah sih gak ada lagi sih harusnya 8 ya Bener nih teman-teman ya Satu lagi tisu teman-teman ya Ternyata kalau tisunya belum ada Kita ganti yaitu kota ini aja ya teman-teman Kota ini jadinya Kita sendok garpu kita coba jual dulu ya Untuk sendok garpu alien teknologi tinggi Harganya sama ya 6666 6666 Teman-teman ya Sancar disini ada koran teknologi tinggi Sama 666 juga Kalau kotanya ya Kota paket alien coba kita jual Harganya berapa sih Oh gak bisa dijual ternyata teman-teman ya Untuk paket aliennya Nah gak bisa ternyata Coba kita buang apakah bisa atau tidak Kita coba buang dulu teman-teman ya Kita coba buang Oh gak bisa juga ternyata teman-teman ya Oke Jadi kesimpulannya untuk barang-barang dari paket alien ini ya teman-teman ya Kalau barang-barang isinya dari paket alien ini Kalau dijual harganya adalah LP666 6666 600.000 66.000 ya teman-teman ya Itu untuk semua barang dari isi paket alien Tapi kalau paket alien ini kita jual ke toko bekas ternyata tidak bisa ya Kita buang juga ke tempat sampah juga tidak bisa Jadi kesimpulannya seperti itu aja Mengenai eksperimen untuk menjual isi dari paket alien ya Oke seperti itu aja guys ya Di konten ini kita sudah mencoba menjual semua isi dari paket alien ya Kecuali tisu paling kurang lebih harganya sama Dan kita sudah coba jual paket alien ini Kita coba jual ke toko bekas dan kita buang Ternyata tidak bisa Kurang lebih seperti pelakat ya teman-teman ya Oke Seperti itu aja mengenai konten ini Jika kalian suka mengenai konten eksperimen ini Kalau kalian ada ide lagi Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan bye-bye semuanya Ternyata paket alien ini sama seperti pelakat ya Gak bisa dijual maupun dibuang ya Untuk paketan seperti ini Kecuali kalau kita udah tahu isinya Baru kita bisa jual Kalau gak buang teman-teman ya Oke lah kalau gitu guys Kalau kalian punya ide mengenai konten apa lagi Kalian bisa tulis di komentar di bawah ya teman-teman ya Terima kasih banyak Bye-bye semuanya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya